Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan coba memparekan bahan kuliah matematik dengan saya, yaitu Bapak Alhar dari Fakultas Keternakan Universitas Andalas. Jadi, materi ya, materi pokok perkuliahan matematik kita itu adalah ada empat, yang pertama limit, yang kedua referensial, yang ketiga integral, dan yang keempat itu matrik. Limit dan referensial itu kita bicarakan sebelum UTS, sedangkan integral dan matrik akan kita bicarakan setelah UTS. Dan saya mungkin di lakal ini akan masuk masalah limit dan referensial. Selanjutnya, sebagai bahan bacaan atau data kursaka, ini bisa bukunya. Kiesel, Karkulus, Dengan Geometrik, Sat, Supranto, Suliyadi, Jurnalis. Tapi semuanya sebenarnya buku-buku matematik yang ada kaitan dengan bahan pergulian kita itu bisa kita gunakan. Baiklah, dalam catatan kita yang pertama itu limit dan turunan. Tapi di sini saya bukan belum masuk di limit dan turunan, ini akan saya bicarakan pada perkuliah-perkuliahan berikutnya. Saya masuk dulu bahan kedua, turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Bab 2. Dan catatan kita, notasi-notasi yang digunakan dalam turunan Y fungsi X. Biasanya turunan itu diturunkan dengan Y eksen atau dengan DY per DX atau dalam buku-buku lain dilambangkan seperti ini, D dalam kurung Y DX atau delta Y per delta X. Yang kesemuanya ini adalah menunjukkan simbol-simbol dari turunan suatu fungsi. Turunan suatu konstanta. Kita bicara suatu konstanta. Y sama dengan A konstanta atau bilangan. Misalkan Y turunannya adalah 0. Turun bilangan selalu 0. Contoh, Y sama dengan 1000 misalnya. Tetap 0. Berapapun nilai Y, dalam bentuk angka turunannya selalu 0. Kemudian turun dari fungsi monomial. Monomial artinya 1. Y sama dengan X pangkat N. Rumus turunannya adalah N X pangkat N kurang 1. Ini kita turun rumusnya. Nah, kalau Y pangkat X, Y sama dengan X, berarti di sini pangkatnya 1. Turunannya adalah 1 X 1 kurang 1 habis 0 X tinggal X pangkat 0. X pangkat 0 yang sama dengan 1. Berarti Y sama dengan X, turunannya adalah 1. Kalau Y sama dengan 2 X kodrat. Kalau Y sama dengan X kodrat. Anggunakan ini, berarti 2 nya ke depan. 2 X 2 kurang 1, 1. Tidak terlis. Hasilnya hanyalah 2 X. Dan ini kalau kita perhatikan, X kodrat ini sama dengan X kali X. X kali X kan X kodrat. Nah, kalau kita turunkan berdasarkan ini, maka kalau perkalian, penurunannya juga 2 kali. Turunkan ini dulu. Satu dia. Yang ini kita salin di sini. Yang kedua, yang ini kita salin dulu. Nah, baru kita turunkan yang ini. Dapatnya 1. 1 X, 1 X, sama aja. Akhirnya sama juga dengan ini. Artinya sama dengan 2. 2 X. X tambah X sama dengan 2. 2 X. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau perkalian, turunkan ini dulu. Dapat 1. Yang ini disalin. Yang kedua, turunkan ini lagi. 1. Yang ini disalin. Ini sifat perkalian fungsi. Kalau Y pangkat 5. Y sama dengan X pangkat 5. Berarti hasilnya adalah 5 X pangkat 4. Hasilnya 5 X pangkat 4. Kalau Y sama dengan AX. A ini bilangan konstan. Turunnya A. Kenapa? Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya bisa. AX ini sama dengan A kali X. A ini turunnya dengan 0. Ini disalin. Yang kedua ini yang disalin. Ini turun X 1. Nah, ini hasilnya 0. Yang tinggal nanti A. Sama dengan ini. Kalau Y sama dengan 2 X. Turunnya 2. Kalau kita berhubung. X 2 X ini sama dengan X. Tambah X. Ken 2 X. X ini turunnya 1. X ini turunnya 1. Nah, ini penambahan. Sifat penambahan. Sifat penyumlahan fungsi. Beda dengan kali tadi. Dengan kali. Penurunannya beda. Kalau penyumlahan seperti ini. Kalau Y sama dengan A X pangkat N. Turunannya rumusnya ini dia. A N. X N pangkat N kurang 1. Nah, ini kalau kita coba uregan. A kali X pangkat N. A turunnya 0. Ini habis. Yang ini disalin. Ini turunannya. Ini sama A. Sehingga. Pastinya sama dengan ini. Turunan. Y sama dengan A X pangkat N. Turunannya sama dengan A N X pangkat N kurang 1. Contoh. Y sama dengan 2 X kodrat. Berarti 4 X. Kalau kita urekan pun. X kodrat, X kodrat. 2 X kodrat sama dengan X kodrat tambah X kodrat. Nah, ini turunan 2 X. 2 X jumlahkan 4 X sama. Ini sama dengan 3 X pangkat 4. Nah, turunannya adalah 12 X pangkat 3. X kodrat 3 kali 4 X 4 kurang 1. 12 X pangkat 3. Tadi ada soal. Soal 1 X 12 buah. Nanti soal ini kita. Tolong diperhatikan dulu. Saya terangkan. Dan nanti akan saya berikan, saya kirimkan melalui WA PDF-nya. PDF jawaban soal ini. Sekarang tolong diperhatikan dulu bagaimana cara pemecahan soal-soal seperti ini. Contoh. Y sama dengan super X. Turunannya apa? Maka bentuk ini yang kita ubah dulu. Kita ubah menjadi X pangkat min 1. Super X ini artinya sama dengan X pangkat min. Dan ini sudah sama dengan X pangkat N. Kita sudah bisa cari. Turunannya adalah min 1 X min 1 kurang min 1 menjadi min 2. Nah, ini dapat kita ubah menjadi min 1 per X kodrat. Yang kedua. Ini sama-hampir bersama. Tapi di sini perubahannya adalah X pangkat min 3. X pangkat min 3. Kita cari turunannya menggunakan X pangkat N. Dapat min 3 per X pangkat 4. Ini penelisiannya. Min 3 X pangkat 4. Ini pangkat min 4. Kita ubah menjadi positifkan menjadi per jadinya. Sehingga min 3 per X pangkat 4. Nah, nomor 3. Nomor 3, 3 per X kodrat. Ini artinya sebenarnya perubahannya adalah sama dengan 3 X pangkat min 2. Ini perubahan yang perlu kita pandangkan. Nah, kalau dari ini kita sudah bisa turunkan. Seperti biasa. 3 kali min 2, min 6, X pangkat min 3. Min pangkat min 3 kita jadikan per. Min 6 per X pangkat 3. Yang keempat. Nah, kalau ini perubahannya adalah sepertiga X pangkat min 3. Lihat. Perhatikan ininya. Turun perubahan daripada ini. Sepertiga X pangkat min 3. Nah, kalau turun sudah bisa kita cari. Sudah biasa saja itu. Akhir dapatnya ini. Kemudian nomor 5. Nah, 3 per 2 X kodrat. Perubahannya. Ini sama dengan 3 per 2. Artinya 3 per 2 X pangkat min 2. Nah, kali ini sudah bisa kita cari. Turunnya menggunakan A X pangkat M. Dapatnya ini. Kemudian nomor 6. Nah, kalau ini sama dengan X pangkat 4 per 4. Turunnya apa? Kalau X pangkat 4 per 4 ini bagus kita ubah menjadi C per 4. X pangkat 4 ini sama arti ini. 1 per 4 X pangkat 4. Nah, ini kita cari turunannya. Menggunakan umus yang tersedia tersebut sama dengan X pangkat 3. Soal nomor 7. Akar. Ini sama dengan akar X. Nah, perubahan dari akarnya adalah pangkat setengah. X pangkat setengah. Satunya dari pangkat X ini. Duanya dari bilangan pokok akar. Kalau bilangan pokok akarnya tidak ada. Ditulis berarti nilainya sama dengan 2. Nah, kalau dari ini. Ya, kita tahu bentuk ini. Maka kita dapat menggunakan. Dapat menentukan turunannya. Itu setengah X dapatnya ini. Atau 1 per 2 akar X. Nomor 8. Akar X pangkat 3. Nah, perubahannya yang perlu kita... Ini adalah perubahannya adalah... X 3. 3 ada di sini. Di sini bilangan pokoknya 2. 3 per 2. Nah, ini baru kita cari turunannya. Seperti biasa. Dapatnya 3 per 2 akar 3. Soal nomor 9. Y sama dengan 3 X pangkat 6. Nah, di sini bilangan pokok akarnya 3. Ini berubah 6. Bentuk perubahannya adalah... Y sama dengan 6 per 3. 6 per 3 artinya sama dengan 2. Nah, kalau ini turunannya ke 4 kali. 2 X. Nomor 10. Y sama dengan 2 per akar X. Ini sama dengan 2 X pangkat min setengah. Ini biasa saja. Benda biasa kita kerjakan. Nomor 11. Nah, kalau ini 3 per X pangkat 3. Ini sama dengan... Yang ini sama dengan 3 per 2. Min jadi ini. 3 kali X pangkat min 3 per 2. Mencari ini biasa saja. Ini tidak bisa. Nah, perubahan-perubahannya yang penting. Nah, kalau ini perubahannya adalah kalau yang ini. Perubahannya adalah... 1 per 2 per 3. Nah, dibawa ke atas menjadi min dia. X pangkat min 2 per 3. Itu gunanya. Biasa saja dapatnya ini. Itu mungkin soal-soal latihan yang ada dalam catatan kita. Dan nanti kalau perlu saya kirimkan lembaran jawabannya. Kemudian, turun dari fungsi multinomial. Jadi mono. Sekarang kita masuk ke fungsi multinomial. Ini dari SMA. Fungsi multinomial adalah satu fungsi yang punya lebih dari satu parabel X. Misalnya, Y sama dengan X pangkat 3. Y2, X, 3, X dan sebagainya. Dan mempermudah penelunanannya. Penelunan dapat disederhanakan. Dengan Y sama dengan U. Dengan menganggap U itu sama dengan yang ini. Nah, ini dia. Humus-humusnya. Ini sudah banyak. Diperlajar di SEMBA, sudah sering. Y sama dengan U. Turunannya adalah UX. Kalau Y sama dengan U pangkat N. Turunannya N. U N kurang 1 kali UX. Jangan lupa. Ini bedanya dengan kalau seandainya di sini X. Kalau X ini tidak ada. Karena kalau X saja Vnya 1. Makanya dia tidak ada. Jadi, kalau U pangkat N. Rumusnya adalah N U pangkat N kurang 1 kali UX. Kalau AU, rumusnya ini. Kalau AU pangkat N. Rumusnya ini selalu ya. Ada UX-nya. Kalau C per U. Ini kita ubah. Bisa ini menjadi rumusnya. Ini U pangkat N. Ini sudah turunannya. Rumus turunannya. Kalau akar kita ubah. Jadi, kalau akar itu bisa kita ubah menjadi ini. Ini turunannya. Kalau kita selesaikan. Turunannya dari penyumban pengurangan dua fungsi multimial. Nah, ini P. Ini sudah. Biasa sebenarnya. Saya anukan saja sepintas. Ditambah atau dikurang. Turunannya sama saja. Ini bisa Anda baca. Misalkan U-nya ini. V-nya ini. Kalau U tambah V bagaimana? U kurang V bagaimana? Kalau U tambah V. Berarti U-nya kita saling. V-nya ini. Nah, turunannya. Cari turunannya ini dulu. Berapa? Ini 14X pangkat 6. X turunannya 1. Yang ini. Turunannya adalah 6X kodrat. Tambah 2X. Baru ini kita selesaikan. Kalau U kurang V. Nah, sama saja sebenarnya. Kita cari turunan ini dulu. Kita cari turunan kedua. Nah, nanti kita kurangkan. Dapatnya ini. Turunan perkalian dan membagi dua fungsi multinomial. Kalau U kali V. Nah, ini rumus yang penyumlahan perkalian. U Xen kali V. Tambah U kali V Xen. Rumus jifat perkalian. Dari turunan. Kalau U per V. Turunannya ini. Contoh. Y sama dengan ini. Sebagai U-nya adalah ini. Sebagai X-nya. Eh, turunannya adalah ini. Sebagai V-nya. Yang ini. Turunannya adalah 2X. Berarti, kalau menggunakan rumus ini. U kali V itu turunannya adalah U Xen. Ini dia. Kali dengan ini. Ini dia. Kali dengan V. Ditambah. Ditambah dengan U. U ini dia. Kali dengan V Xen. Ini dia. Nah, ini kalau kita selesaikan. Dapatnya 8X. 8, apa ketiga? Ditambah 3X kodrat. Tambah 12X. Tambah 3. Contoh berikutnya. Nah, kalau seperti ini. Contohnya U pangkat N. Ini satu lagi fungsi. Dua fungsi. U-nya fungsinya yang ini. Yang ini, ya. Ingat. Turunannya apa? Turunannya adalah 2X. Tambah 1 kali 1. Nah, 1 ini tidak berpengaruh. 1 itu turunan daripada ini. Nah, hasilnya adalah 2X tambah 2. Untuk U Xen. Sedangkan untuk V-nya apa? 2X tambah 2. Nah, sudah tahu kita turunan-turunan dari kedua fungsi ini. Maka kita masukkan ke dalam. U-nya ini. Salin V-nya. Ditambah U-nya ini. V-nya. V-nya ini. Nah, kalau kita masukkan. Kita selesaikan. Itu adalah catatan. Dapatnya ini. Kalau bagi. Bagikan U ini sebagai U. Ini sebagai V. U-nya 2X. Turunannya adalah 1. V-nya E kodrat. Turunannya adalah 2X. Nah. Humusnya adalah. U kali V. U-Xen. 1 kali V. Dikurang. Cepatnya kurang. U kali V-Xen. Ini V-Xen-nya ini. Dibagi dengan V kodrat. Berarti E kodrat dikodratkan menjadi E pakaian 4. Kalau kita selesaikan. Ini penyelesaiannya saja. Dapat pada akhirnya. Ini. Di sini X, X, X. Kita coret X1. Di sini tinggal 3. Di sini tinggal 1. Ini dia. Ini U, V, V juga sama. Sebagai U-nya ini. Sebagai V-nya ini. U-nya turunannya adalah ini. 4X. Turunannya ini adalah 2X. Masukkan ke dalam rumus. Maka kita dapatkan ini. Kita selesaikan. Hasilnya. Hasil akhirnya ini. Yang terakhir untuk perkulian hari ini. Turunan fungsi inverse. Jika Y fungsi X. Maka biasanya X juga fungsi Y. Nah. Y fungsi X. Maka X juga fungsi Y. X fungsi Y ini disebut inverse dari Y fungsi X. Artinya. X fungsinya inverse. Inverse itu artinya fungsi kebalikan. Dipada fungsi Y. Nah kalau Y fungsi X turun. Turunannya DY per DY. Tapi kalau X fungsi Y. Turunannya kebalikan. DY. X per DY. Ini simbol-simbolnya. Nah. Sehingga dapat ditulis turunan X fungsi Y. Atau inverse dari fungsi X. Kalau Y fungsi X. Inverse-nya itu adalah. DY. DY per DY. Ini inverse. Menunjukkan inverse. Maksudnya adalah separate DY per DY. Separate dari turunan. Y. Atau kalau kita simbolkan lagi. DY per DY ini. Bisa kita simbolkan dengan. Y pangkat minus 1. Y pangkat minus 1 artinya inverse. Inverse daripada matri T. Fungsi Y. Fungsi Y. Sedangkan DY per DY ini. Didapat kita simbolkan dengan Y XN. Sehingga inverse itu rumusnya adalah. Y pangkat minus 1 sama dengan separate Y XN. Turunan dari fungsi Y. Ini artinya. Sebagai contoh. 3 FK3 kurang 5. Kalau kita turunan turunannya adalah 9 X kodrat. Inverse-nya. Kalau inverse-nya adalah 1 per 9. X pangkat X kodrat. Per 9 diperkan saja. Kalau yang ini misalkan. Turunannya kita tahu ini pangkat minus 3. Kita ubah dulu. Dapat turunnya minus 3 X pangkat minus 4. Ini sama dengan minus 3 per X pangkat 4. Ini turunan dari fungsi yang ini. Inverse-nya adalah kebalikan saja. Ini bisa kita ke bawah ke atas. Atau kita tulis. Ini ke atas dibalik X pangkat 4 min pangkat 3. Akan 1 per. Ini bisa kita buat ke atas dibalik menjadi X pangkat 4 per min 3. Atau sama dengan min 3 per 3 X pangkat 4. Inverse dari fungsi yang ini. Oke kita lihat soal. Ada soal latihan di pada inverse itu yang terakhir. Ada 16 buah. Tapi kita lihat berapa. Oke. Yang pertama. Dalam kurung 5 X pangkat 3. Bukan di sini pangkatnya. Tapi di luar ini. Nah ini bisa kita pandang sebagai U. U pangkat N. Kalau sebagai kita pandang U pangkat N. U nya itu 5 X. Turunannya adalah 5. Nah kalau kita ada tahu. Maka fungsi yang ini turunnya 3. 3 kali U pangkatnya dikurang. Dikali dengan U X N. Kali dengan 5. Ini dia. Kalau seandainya ini kita masukkan ke dalam. Ini juga kita ubah. 3 kali 5 X kodrat. Pangkatnya kita masukkan ke dalam. X kodrat sama. Kali 5. Dan ini kita selesaikan. 3 kali 25. 75 X kodrat. 5 di belakang. 5 di belakang. Kalikan lagi. 375 X kodrat. Ini sebenarnya hasilnya. 375 X kodrat. Saya memperlihatkan. Kalau kita lakukan yang ini. Ini kita ubah menjadi ini. X yang kita bawa ke dalam. 5. 5 pangkat 3 kali X pangkat 3. 5 pangkat 3 ini kalau kita selesaikan sama dengan 5 kali 5 kali 5. 125 X. Nah dan ini kalau kita cari turunannya. 3 kali 105 X kodrat. Hasilnya akhirnya. 375 X kodrat sama dengan ini. Kita cari dengan ini. Nomor 2. Nah kalau bentuk soalnya seperti ini. Maka sederhanakanlah bentuk-bentuk ini yang dulu. Yang gak jelas ini. Yang kurang jelas. Nah. Penyelahanannya adalah. Ini tetap. Yang ini artinya kan sama dengan. X pangkat min setengah. Sedangkan yang ini artinya sama dengan. X pangkat 3 kurang 5. Pangkat setengah. Karena akar. Akar itu pangkat. Setengah. Nah kalau kita dah tahu bentuk umumnya. Bentuk yang ini. Maka baru kita cari turun. Kalau ini turunannya biasa. 4 F pangkat 3. Kalau ini kita cari. Nanti akan dapat setengah X pangkat min 3 per 2. Kalau ini kita gunakan rumus. Setengahnya ke depan. X F pangkat min setengah kali ya. Pengali terakhirnya yang saya lupa. 3 ekodrat. 3 ekodrat itu merupakan turunan dari ini. 2 Xen. Dan kalau kita selesaikan kembali. Kita balikkan. Fungsinya akan dapat seperti ini. Nomor 3. Nah kalau bentuknya seperti ini. Bagusnya. Turunannya ditanya. Perubah bentuknya menjadi yang bentuknya lebih jelas. Seperti ini. Kalau ini sudah bisa kita gunakan. Rumus U pangkat N. U pangkat N. Nah itu bisa Anda coba kan nanti. Kita lihat. Kemudian nomor 4. Kalau seperti ini. Ya tetap juga. Ini yang harus kita ubah dulu menjadi. Pangkatnya berubah dari min 2. Kalau ini bentuk umumnya bisa U kali N. U pangkat N. Bisa Anda gunakan. Anda masukkan di rumahnya. Ini turunan dari U eksen. U eksen turunan dari ini. Anda selesaikan. Untuk. Nah kalau ini perhatikan perubahannya. Ini sama dengan 1 per 2 ek tambah 2 kodral. Kalau ini artinya sama dengan setengah. Ek tambah 2 pangkat min 2. Lihat perubahannya. Kalau ini bentuknya AU pangkat N. Lihat. Bentuk umumnya A. Ini sebagai AU pangkat N. Gunakan rumusnya. Kalau Anda gunakan rumus sebut. Akan Anda dapatkan asli ini. Nomor 6. Ini U per V. Nah tapi yang di sini akar. Nah ini harus kita ubah dulu. Kita ubah V nya menjadi ekoran 1 pangkat 3 per 2. Nah baru kita cari turunan. Cari turunan dari ini. Cari turunan dari V. Kemudian baru masukkan ke dalam rumus U per V. Kalau Anda selesaikan. Ini dapat. Umur 6A itu 6 tadi bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama yang tadi. Cara kedua. Kalau Anda perhatikan. Ek kodrat kurang 2 ek tambah 1. Ini sama dengan ek kurang 1 kodrat. Yang ini saja ya. Ek kodrat kurang 2 ek tambah 1. Sama dengan ek kurang 1 kodrat. Karena dikodrat. Dikodratkan lagi menjadi pangkat 4. Kan. Yang ini saja sama dengan ek kodrat. Ek kurang 1 kodrat. Ek kurang 1 kodrat. Dikodratkan lagi. Ada kodrat di luarnya. Menjadi ek kurang 1 pangkat 4. Nah. Coba perhatikan. Ek kurang 1. Di bawah pembaginya ek kurang 1. Berarti sama. Maka pangkatnya ini bisa kita coret. Ini disini habis. Disini kita kurang. Ini 1 setengah tinggal 2 setengah. Atau 5 per 2. Tiga. Ek kurang 1 pangkat 5 per 2. Kalau ini sudah bisa kita menggunakan rumus. AU pangkat N. AU pangkat N. Bisa diselesaikan. Nomor 7. Nah ini sama juga. U per V saja pada prinsipnya. Kemudian. Saya tidak ternyata semuanya. Nanti jawaban ini akan diberikan. Soal nomor 8. Nah ini biasa saja. U pangkat N. Nomor 9 juga U pangkat N. Nomor 10. Disini. U kali V. Tetapi U nya itu U pangkat N. Dan V nya juga. U pangkat N. Sama. Sama-sama berpangkat ya. Tolong nanti di. Prinsipnya dulu lihat. Nomor 11. Sama dengan yang tadi. Nah disini. X nya pangkat min 3. Bisa kita jadikan per V. Jadi kita bisa menggunakan rumus U per V. Nomor 12. Nomor 12. U kali V saja biasa. Jika sering kita lakukan. Lagi-lagi nanti coba dipelajari dalam. PDF apanya. Nanti saya kirikan merupakan PDF ya. Nah dari 13. Ini biasa juga U per V. 14 masih U per V. Nah nomor 15. Disini diketahui X akar X. Dikurang X nya ini. Nah selesaikan ini bentuk ini. X akar X. X. Ini artinya X. Dikali dengan X pangkat setengah. Artinya X dikali X pangkat setengah. Menjadi X 3 per 2. Kalau disini artinya X dikali dengan X sepertiga. Menjadi M4 per 3. Nah selanakan bentuk yang ini dulu. Setelah itu baru kalau ini bisa kita gunakan U per N. Rumus biasa saja. Nah disini ada untuk X sama dengan 4. Nah kemudian. Setelah kita cari tulangan ini. Tukar aja X ini dengan 4. Nilainya. X ini dengan 4. 4 pangkat setengah akar 2. Ini kalau ditukar dengan 4 dimasukkan. Maka hasil akhirnya. 16. Nah tentukanlah harga X dari fungsi. Tanyanya. Dari fungsi. Tentukanlah harga-harga X dari fungsi ini. Y sama dengan ini. Turunannya berarti 0. Nah sehingga Y sama dengan 0. Tentukanlah fungsi harga X dari fungsi ini. Sehingga turunannya sama dengan 0. Jadi kita cari turunan ini. 3 ekor kodrat kurang 3. Nah misalkan yang ini sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 3 ekor kodrat kurang 3. 3 ek. 3 nya bisa pindah ruas. Sehingga. Atau 3 nya kita anukan dulu juga boleh. Kita keluarkan. Tinggal ekor kodrat kurang 1. Berarti ek nya adalah plus minus. Ini pindah ruas ke sini. Plus minus 1. Itu soal kedua. Dan ini pada turunan fungsi implicit. Kita akan kita sampaikan pada perkulian berikutnya. Saya rasa secukupan demikian. Tolong nanti ada tugas. Dan kalau ingin bertanya. Ada yang dilakukan. Silahkan tanyakan di PH. Terima kasih.